Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk membahas lebih lanjut berkurban saat pandemi, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kepala Peneliti Penyembelian Halal Science Center IPB, Dr. Supratikno. Assalamualaikum Dr. Supratikno. Waalaikumsalam, Dara. Dok, apa saja nih protokol kesehatan COVID-19 yang harus benar-benar ditegakkan pada saat penyembelian hewan kurban? Jadi kalau segi dari teknis kan surat edaran Kementerian Pertanian sudah keluar nomor 008 tahun 2020. Jadi mulai dari proses pembeliannya, kemudian penampungannya, kemudian proses penyembeliannya sampai dengan proses pembagian daging kepada mustahik. Tahun ini kita tidak bisa berdoman pada, biasanya saya begini. Ini adalah pelaksanaan ibadah penyembelian hewan kurban yang luar biasa, luar dari biasanya. Jadi kita tidak boleh ngeyel dengan, oh biasanya saya begini, biasanya saya begitu. Jadi memang beberapa protokol kesehatan COVID-19. Yang paling Anda khawatirkan ini pada saat menyembelinya atau justru pada saat pembagiannya yang memang cenderung akan ramai ya biasanya ya? Jadi untuk tahun ini memang dimohon keikhlasannya kepada semua pihak. Dalam hal ini misalnya kita budayanya adalah ikut menyaksikan pada saat proses penyembelian. Jadi pekorbannya itu ikut datang menyaksikan hewannya disembeli. Kemudian mustahiknya atau penerimanya juga datang ngantri ngambil kupon. Dua-duanya tahun ini diharapkan keikhlasannya untuk menunggu di rumah. Karena MUI juga sudah menetitkan patwa nomor 36 tahun 2020 bahwa tidak mengurangi keabsahan dari ibadah kurban ketika pekorban itu tidak datang menyaksikan. Kemudian kan ada tiga prinsip ya bahwa kita menghindari kerumunan, kemudian menghindari perpindahan orang, juga menghindari kontak langsung. Sehingga mustahik pun kali ini diharapkan untuk sabar menunggu di rumahnya. Oke baik, tapi bagaimana memilih hewan kurban saat pandemi? Apakah ada kriteria khusus, ada himbauan khusus untuk memilih hewannya? Dok silahkan. Kalau pemerintah sih sebetulnya menghimbau untuk pembelian dimaksimalkan melalui daring. Nah ketika daring ini kemudian harus betul-betul akadnya harus jelas bahwa ketika speknya, spesifikasinya tidak sesuai maka boleh dikembalikan. Artinya pembeli itu harus meminta fotonya, meminta identitas dari sapinya atau hewannya, misalnya nomor sapinya, beratnya, fotonya dari depan, dari kiri, kanan, begitu. Dan yang paling penting adalah minta foto dari giginya, karena sebetulnya banyak masyarakat yang salah persepsi bahwa hewan kurban itu adalah hewan yang sudah musinah, yang umurnya sudah cukup ditandai dengan berganti gigi. Nah sekarang kita dari mana tahu? Maksudnya ukuran giginya kan itu sangat teknis ya dok? Nah itu makanya sudah sebetulnya sudah beredar di masyarakat banyak sekali ketika giginya sudah berganti, maka dia akan berubah menjadi sangat besar. Dia menancap ke pusinya, maka minta foto gigi yang sapi-sapi tadi dimintai foto giginya. Atau sebetulnya juga ada alternatif kedua, yaitu ditaukil. Jadi pekurban itu memberikan uang kepada panitia atau kepada DKM, kemudian DKM-nya perwakilan hanya 1-2 orang yang pergi ke tempat penampungan atau tempat penjualan itu untuk membeli. Nah di sana lah bisa dilakukan pemeriksaan, minta dibuka giginya, minta dilihat sapinya di suruh jalan supaya tidak ada yang pincang, tidak buta, dan tidak kurus. Kalau perlu spek bubotnya berapa. Berarti penting sekali untuk memilih DKM yang terpercaya gitu ya, pihak ketiga yang terpercaya. Dok, beri kami bayangan ya, gambaran lah ya. Seperti apa pada saat penyembelihan misalnya seekor sapi yang besar seperti limosin, itu kan tata cara penyembelihannya berbeda dengan pada saat kambing yang ukuran 25 kilo. Begitu, ini boleh berdua rame-rame semua masih tetap pakai masker, darahnya harus jatuh ke, bagaimana dok? Beri kami gambaran dok. Jadi begini, tahun ini pemerintah itu menganjurkan untuk dimaksimalkan penyembelihan di RPH. Namun demikian di RPH juga harus ada protokol kesehatan, mereka otomatis kapasitasnya juga menurun. Kemudian biasanya penyembelihan itu hanya dilakukan di hari H. Kemudian sekarang disarankan untuk dibagi merata di hari H, kemudian hari Tastrik 1, hari Tastrik 2, dan 3. Nah, untuk sebetulnya kalau sapi juga harus dibedakan sebetulnya antara sapi-sapi yang besar sebetulnya tidak jaminan bahwa dia tidak galak. Atau kecil tidak jaminan bahwa dia tidak galak. Kadang-kadang sapi besar lebih mudah ditangani daripada sapi kecil yang galak atau yang liar. Misalnya sapi Bali yang baru datang dari Kupang yang mereka di biara ekstensif. Mereka sangat sulit untuk dirobohkan justru. Nah, untuk ini maka pemerintah juga memberikan saran bahwa tahun ini panitia itu dibatasi hanya orang-orang yang memang punya kompetensi. Nah, kalau dilakukan di RPH, tentu saja orang-orang RPH punya kompetensi untuk menangani sapi. Jadi, untuk kambing mungkin lebih gampang. Satu-dua orang cukup. Tapi untuk sapi mau tidak mau memang butuh sekitar tiga sampai lima orang untuk merobohkan sampai menyembelih. Dalam artian begini. Satu orang menyembelih, kemudian satu orang bantuin megang kepala, dua orang menahan pengikat sapinya. Ya, badan atau diikat menggunakan tali temali. Nah, ketika di situ mungkin protokol kesehatan agak sulit untuk dilakukan. Artinya jaga jarak nggak mungkin antara yang megangin kepala dengan penyembel itu untuk jauh-jauhkan satu meter. Gimana caranya? Nah, maka di daerah itu APD-nya yang dimaksimalkan. Kalau perlu mungkin maskernya double, pakai baju lengan panjang, pakai sepatu bot, dan kacamata. Kacamata Google atau mungkin kacamata renang atau kacamata las atau apa ya. Karena kalau face shield, kemarin saya melakukan simulasi di DKI, kalau pakai face shield malah kemudian terlepas ke mana-mana, jadi nggak konsentrasi. Jadi kacamata yang memang nempel ke mata, intinya untuk mengurangi kemungkinan droplet itu masuk ke dalam mata. Jadi intinya memaksimalkan semua proteksi yang bisa digunakan begitu untuk mencegah penularan COVID-19. Terkait dagingnya sendiri nih dok, proses pemasakan, lalu juga penggunaan disinfektan setelah menyembeli dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan secara detil? Nah, kalau dagingnya, kalau kita menangani daging itu dengan benar. Saya sih tahun ini menyarankan bahwa dengan panitia dikurangi, maka perbanyak orang yang melakukan pengulitan dan pengeluaran jeruan. Karena kalau ini tidak dilakukan segera setelah penyembelihan, maka kualitas dagingnya akan sangat menurun. Sehingga diperbanyak orang yang menguliti dan mengeluarkan jeruan. Kemudian setelah jadi karkas, itu kemudian digantung. Silahkan manfaatkan apa yang ada di situ, bisa menggunakan besi, bisa menggunakan bambu atau kayu. Yang penting daging yang sudah bersih itu digantung, tidak pernah menyentuh ke lantai. Nah, ketika daging itu bersih, digantung, maka darah akan netes sempurna, keluar sempurna. Dia akan menjadi berkualitas, rigor mortisnya selesai, dia relatif akan lebih tahan lama. Nah, kemudian setelah dijadikan paket, jangan menunggu kalau biasanya tahun lalu semua paket harus selesai dulu. Baru kemudian dibagi. Untuk tahun ini, kan mustahiknya tidak datang ke lokasi penyembelihan. Jadi, mulai dicicil. Jadi, 20 ini untuk jatah RT1, silahkan mulai dikirim. Jadi, tidak menunggu sampai selesai gitu loh. Intinya adalah mengurangi kerumunan orang atau mengurangi seminimal mungkin kerusakan daging untuk segera sampai ke mustahik. Masakan harus matang dok? Dagingnya matang? Harus matang? Benar 100% matang? Ini juga termasuk salah satu, jangan sampai kita konsentrasi di COVID-19, kemudian kita lalai dengan penyakit-penyakit yang lain. Ada food porn disease. Ya, bisa jadi daging sapi itu merupakan, daging hewan itu merupakan bahan makanan yang mudah rusak atau mudah ditumbuhi oleh bakteri. Nanti kita keracunan bakteri atau keracunan toksinnya bakteri karena masaknya kurang matang. Atau karena memang dagingnya memang mengandung penyakit sehingga memang atau misalnya kista cacing misalnya begitu. Jadi memang proses pemasakannya, hendaknya yakin betul bahwa itu adalah matang sehingga. Betul, betul. Matang sempurna, virus bakteri mati begitu ya dok ya. Betul, betul. Doktor terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan pencerahan bagi kami. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum panitia pulang ke rumah, hendaknya ganti baju dan bajunya direndam dengan deterjen. Terserah nanti mau dicuci di rumah atau di situ, tetapi baju itu tidak boleh dibawa pulang, membawa kotoran yang mungkin juga membawa virus untuk keluarganya. Jadi jangan bawa oleh-oleh ke rumahnya. Terima kasih catatan pentingnya dokter Surpratikno. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kami di Newsline.